Dia kan ada sosok jenis yang suka dengan wanita, suka dengan laki-laki, seperti itu kan Nah makanya kenapa? Nah Poci ini itu berada di pos cewek Nah mungkin si Poci ini cowok ya? Nah iya, memang dia laki-laki Nah dia itu suka sama cewek Makanya dia juga sering yang bagus Nah ini buat pelajaran juga, kenapa kita setiap mau tidur ini harus cuci kaki, cuci tangan Kalau bisa yang musuhnya itu berburu-buru ya kan? Oke halo sahabat Asia, kembali lagi di channel Youtube Istitut Asia Malang Kali ini kita berada di segmen Ngobam Ngobrobalam Asesua Ya segmen kali ini cukup berbeda dengan segmen sebelumnya Karena disini kita akan membahas sesuatu pengalaman yang cukup spiritual Atau bisa dibilang mistis Jadi kita kedatangan dua narasumber Kita langsung aja, siapa say hi Halo Halo, walu Nah mungkin bisa kenalan dulu, siapa-siapa selesai di sana Nama saya Geri Nama saya Fendi, bija danto Oke bukan Oke untuk Kak Geri, asal dari mana kan? Saya Jawa Sunda Oke Jawa Sunda Tapi domisili di Nganjung Jawa Sunda, domisili di Nganjung Bicara tidak Dan daerah rumah saya di daerah Tenggara di Probo Sukapun Probo di Probo Lingo Oke, halo Probo Lingo Mungkin ada stud Asia yang dari Probo Lingo Pasti banyak ya Oke Oke Di sini pengalaman apa sih? Bukan yang perlu ceritakan ke Sobat Asia Mungkin kita bakal lebih mengedukasi aja ya Jadi kayak kita tuh masih tau pengalaman kita Ya diambil baiknya, buatan ceritanya Diambil baiknya, buang buruknya Buang buruknya Mungkin bakal cerita dari pengalaman pertama aja Kita pindah ke tempat tinggal kalian Oke, bisa langsung aja Oke Jadi Berdasarkan pengalaman pribadi Ada Dulu Mungkin satu atau dua tahun yang lalu Ada yang? Pola Aku Ada yang? Oke Aku Mencari sebuah tempat kos Untuk dimalangkan Jadi di situ tempat kosnya itu sebenernya Tidak Menyeramkan Hmm Lampak dari luar Lampak dari luar? Iya, tempat dari luar tidak menyeramkan Cuman Begitu saya masuk Itu udah beda banget Ditambah Bisa dihilang Saya itu Punya Kelujihan Itu malah ya Cicu saya masuk Cicu Tapi semua orang pasti kayak sekses Yang mungkin agak lebih Ibaratnya apa ya Kayak Lebih sensitif Lebih tajem Lebih tajem Dan bisa Bisa di Akutem Bisa lihat Oke Oke Jadi di situ Tempat kos saya Ada sesuatu Bentuknya lucu sih Unik gitu Kayak cumi-cumi Tapi Bawahnya itu seperti Pochica Pochica Emang Pochica Itu kan Bisa ditulis aja Dari pochi itu ada di bawah ini ya Tapi emang sih Yang kayak gitu kan Dia kan Sama kayak manusia Jadi Mereka tuh gak sempurna Ya kalau pochi gak Semuanya berbetul pochi Ada yang Ada yang bota Pernah Tahu gak Bota Berarti pochi Pemajuan sama tuyul kali Hahaha Iya Soalnya sih talinya tuh Ada yang talinya kebuka Ada yang Dia Talinya bener Tutup semua Dengan Bentuk seperti pada umumnya Ada yang Kayak ini tadi contohnya Kayak cumi Iya Atasnya Jadi atasnya itu segitiga Balanya ya itu Dan warnanya hitam semuanya Dan itu sangat mengganggu Dan dia bisa Berubah Berubah Dan berubah Wujud Nah pernah nih Ada kejadian Bukan Jadi kayak Mereka tuh sebenernya Mereka itu Bisa Berubah Dengan apa yang kita imajinaskan Oke Sesuai kejadian Nah pernah nih Kan aku tuh Sebelumnya tuh nonton podcastnya Jurnal Risa Nah dia tuh lagi ngebahas tentang Ya ada Sesuatu sosok Nenek-nenek Pakai kebaya Pakai Sambung Sambung itu apa? Sambung itu Sambung itu Sambung itu Sambung itu Terus rambutnya dicipol Berlaga gendut Jalanya gendut Katanya Nah Saya tuh Emang baca dari komenannya tuh Pada didatangin Cuman saya kan positive thinking aja Karena jauh Gak mungkin dong Ya akomodasinya gitu loh Yaudah Nah saya main close-annya dia Ceritalah disitu Begitu pulang Kok merasa kayak ini mungkin ya Oke Kok bentuknya si nenek-neneknya ini ya Persis sesuai dengan si Persis sesuai Jadi dia tuh bener-bener benih Jadi Pintu kos kan Pintu kapan kos Terus kasur Kasur-kasur beneran dua dong Dia tuh Tepat banget Ini 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 Enggak Ya Tepatnya udah pojok gitu loh Tapi ya Si neneknya tuh ngapain? Diam Diam Cuman diam aja ngeliatnya Yaudah Mungkin Aku mikirnya Yaudah lah Mungkin dia Nanti juga bener ilang lagi Oke Kalo gue gak tau Kalian kan bisa melihat mereka Mereka ngerti gak Kalau misalkan kalian bisa melihat mereka Ya Ngerti Yes Pernah dia ngobrol Atau kayak Pasti kan mereka Menampakkan badan Atau menampakkan diri Mungkin bisa menyampaikan sesuatu Hal atau apa Mungkin punya kompulitasi Atau apa Itu karena gak kalian ngalami kayak gitu Lebih keminta tahun sebenernya Sebenernya Lebih keminta tahun sebenernya Tapi Kita lebih memilih Tidak Bodo amat Ya Tidak ngerti ngerti bodo amat Dan dia mau tau Karena Karena Itu cuman banyak Mas MD Iya Dan itu susah ngontrol Padahal Mereka tuh bukan sekedar Ngobrol Ngomong Tapi kadang tuh Kayak pernah denger mediasi Ya sih Nah Padahal perinah tuh Bertujuan Masuk sepengah Jadi Kita mesti bisa kontrol Jadi dia gak masuk sepenuhnya Tapi Dia tuh Dia tuh Itu sih Yang takutnya tuh Kalo Ada yang bantel Ya kalo yang Bisa mediasi Terus Dia mau keluar sendiri Tapi kan Kadang ada yang bantel juga Jadi Dia udah masuk udah Gak mau kemana-mana Gak mau keluar Ya Itu yang kita takutin Jadi kita lebih Udah gak banggu Oke Kita tadi Balik lagi ke kos-kosan Si Tani dulu nih Oke Tadi si cumi-cumi Bawanya koci Ini Dia itu Banggu gak? Atau cuman Menamakan diri gue Sangat-sangat Menamanya Menamanya Dia kan Kan ada Sosok jenis yang Suka dengan wanita Suka dengan laki-laki Seperti itu kan Nah Makanya kenapa Nah Poci ini Itu berada di Post cewek Nah Mungkin si Poci ini cowok ya? Nah Iya Apa? Apa dia laki-laki? Nah Dia tuh suka sama Cewek Makanya dia tuh Sering menggabung Nah Ini buat pelajaran juga Kenapa kita Setiap mau tidur itu Harus Cuci kaki Cuci kaki Cuci tangan Kalo bisa Maksudnya gitu Benduk-duduk Ya kan Nah Ya kak itu Membindahin hal-hal yang tidak Dari benduk-dari seperti ini Biasanya kita Mempaham Apa ya Bisa dijelangnya tuh Kayak Napsunya tinggi Tiba-tiba Tidak dicu Tidak ada apa Napsunya tinggi Itu bisa jadi Dia yang Membindahin kita Kayak Bisa dibilang Dia ingin Berhubungan Dengan kita Seperti ini Oke Kita suka menggabung-gabungan Berhubungan Berhadanya Yes Bisa 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 Bangun Tanpa kita sadari Kita sebelum tidur Menasarkan Napsu yang tinggi Dan kita keseluruh tidur Tanpa baca doa Tidak bawa kita lupa Terus tiba-tiba kita mimpi Seorang lain-lain Itu bisa diakinkan Kita itu sebenarnya Banyak Sangat cukup Sekarang Ada Jadi menggangguannya itu Lebih emosinya Jadi ini dikit-dikit emosi, ada temen aku yang salah dikit aja Udah aku menemaki, aku marahin Ya intinya emosiku tuh ngadak-ngadak Nggak bisa memperkenalkan emosi Iya, nggak bisa memperkenalkan emosi, dia emosien banget Kalau boleh tahu juga nih, Fanny bisa melihat sesuatu hal yang mungkin Kita bisa lihat juga ya, itu dari kecil atau baru-baru ingin? Sebenernya dari dulu itu sering lihat Cuman aku kayak, aku kan tipu-tel orang yang sebenernya tidak percaya hal itu Jadi aku kerasa kayak itu tuh halusinasi Tapi pada kenyataannya itu tuh real Jadi aku dari kecil sih sebenernya SD itu udah mulai ketik hal yang kayak gitu Tapi aku lebih memilih menolak Kayak tadi ya, bodo amat lah Iya, bodo amat gitu ya Pertama kali melihat hal seperti itu, aku enggak Atau mungkin bisa sampai stress Karena aku punya temen Jadi pertama kali dia itu melihat sesuatu hal seperti itu Sampai kejar-kejar sampai panas Sampai sakit, berharik-harik Mungkin dua gitu kalau enggak salah Kalau simpannya sendiri gimana? Kalaupun mungkin karena dari kecil ya Karena dari kecil Lebih kayak Oh ini udah disini ada Jadi kayak lebih memilih Ada nih sosok disini Sampai kayak aku udah-udah mati Enggak sampai kayak Apa gitu Cuman Aku disini nih Kok itu aneh ya? Oke Kalau untuk diri sendiri Pengalaman apa nih? Yang mau disampai Sobat Asia? Yang paling parah kali ya Karena kalau cuma lewat-lewat itu kan biasa Nah biasa setiap hari ya Ya kalau yang kayak Kayak dia menggerakkan barang gitu Jadi aku tidur tiba-tiba tali rakiya itu jatuh dari Di kardus Mungkin aneh? Oke Gini-gini Kamar aku itu Di kosan yang sebelum-sebelumnya Itu kan tetap tutup banget Jendela selalu tutup Gak ada aneh Nah si tali rakiya ini posisinya Di kardus Kalinya aku taruh di atas kursi Dia itu di dalam Bener-bener di dalam Seminggu itu dia gak pernah gerak Tapi pas itu jam 2 malam Aduh jadi bener Dia tiba-tiba keluar satu lagi Mungkin ada tikus? Tikus? Sebenernya enggak Karena gak pernah ketemu juga sama tikus ya Terus apa yang dia dilakuin? Baca doa Lebih kebaca doa Ya lebih kebaca doa ya Kan kita mau gimana lagi? Pertomongan kita cuma sama yang mahu kuasa Pertomongan kita cuma Melihat sesuatu gak selain Aku lebih memilih Jadi penuh-penuh langsung Dalam tutupanannya pake semut Cuman yang lebih parah tuh Kosan setelahnya Jadi disitu aku dapet gangguan yang bener-bener Dia tuh nyatar Nyatar Masih ada sih fotonya Jadi nyatarnya tuh dia sebelah kiri Tungan kiri Kenapa gue adanya? Nyatar Tungan Ketanya gimana? Jadi gini Kami sekitar menempatin pos itu udah 2 minggu Dia tuh sebenernya Ya Aku punya princip Aku gak mau bangun dia Yaudah jangan bangun aku Tapi gak bisa Jadi Tiba-tiba aku bangun kan Mandi Mandi tuh gak kerasa perih kan? Tapi sebenernya pas selesai mandi Kerasa perih ya Pas diliat kok ada cakar ya Kayak cakaran kunci apa gimana Kalau dibilang kayak cakaran kunci Mungkin bentuknya hampir mirip Cuma dia lebih kecil Lebih naik Biasa kan Jangan kunci Bentar Ini kok Ini Tiga ya Tiga Tiga Simetris gitu ya Simetris Tapi yang satu ini agak mancing Kalau cakaran manusia Gak Gak seperti ini dong Gede dong Terus Terus Yang lebih parahnya itu Ada yang Menyerupai aku Menyerupai kamu Menyerupai kamu Jadi Ini beda 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 Tapi satu ke empat Satu ke empat Nah ini Diatur ceritanya Kan habis hangout Sampai kemampu Nah Terus Aku tuh masih ngobrol kan Sama Temen cowok Karena kos sepertinya Cukup enggak boleh Masuk Ngobrol kita di depan Terus Tiba-tiba teman aku Nih kan dua orang cewek Dia udah ke kamar Tiba-tiba Yang satu itu nge chat Jadi tungguin Nah Helen baru Tungguin apa Aku mau prank dia Tungguin apa orang aku di luar Aku beli makan Padahal Tiga-tiga di depan bosan Terus Jatuh tiba-tiba Buka pintu Aku paginya dong Glehhhh Gitu Terus dia tuh kayak, nengok berapa lagi, nengok berapa lagi, nengok berapa lagi, nengok berapa siapa gitu Iya dia tuh, dia gak berani cerita Pas begitu di chat, dia baru berani cerita Dia bilang, aku tuh tadi sebenernya liat kamu Terus tanya dong, dia gimana? Iya aku liat kamu turun dari tangga Aku panggil kamu Gery turun Tapi kamu diam di bawah tangga Terus Jadi si temenmu ini bener-bener kayak ngeliat Iya, aku aja Dia tuh bilang, aku ini tanya, emang baginya kenapa? Udah sama-sama yang kamu pake Cuman bedanya, dia tuh lebih pucet Dan pucetnya pucet merah Pucet merah Jadi pas dia, oh kamu tuh disini ternyata Temen aku bilang gitu Tuh kan, kamu tuh kayaknya masuk amin Udah malam, udah temennya suruh pelau Kamu, kamu masuk istirahat Aku duluan gak? Yaudah gitu Nah si yang menyerupain aku itu Sempet ngangguk duluan Tapi gak ngomong dia Gak ngomong, ngangguk Terus, ya pas dia keluar dia kaget Kenapa dia depan kata? Aku kan tadinya di bawah tangga Itu si yang lebih Yang bukan Untuk tadi yang nyakannya itu Kamu tau gak? Maksudnya sosok apa sih yang nyakannya? Temen Gede Tapi Oh kan habis ada kejadiannya tuh Habis kejadian itu aku sempet ditanya Bahwa orangnya kenapa sih? Oh gak apa-apa Iya lah tuh Dia sebenernya pengen interaksi tapi gak bisa Si Malu itu memang asli dari situ atau dari gua? Asli dari situ Dan memang aku sering liat dia di atas kemari Jadi tempat tidur Kemari kan Gak tidur kemari Aku sering liat dia di atas kemari Tapi aku gak ngerti sebuah tapak Jauhnya Iya udah gitu Iya udah gitu Dulu gitu Dulu gitu Dulu gitu Dulu gitu Dulu gitu Iya Sebenernya itu perusahaan kita sih ya Mau mandi juga ganti Iya 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 Di kamar mandi Iya Iya Kadang ada IGP Kita nunggu Ada IGP Tapi ya udah Kita tambah kekuatan Yang mana pengen di posen media itu Pasti Kalo berpulang nih Kita aset bantunya Karena ya Meskipun udah kerja-kerja Kita butuh support gitu Tapi kalo menurut kalian yang ada di posen kalian tuh jahat atau Maksudnya ya udahlah Cuma sekedar Dia yang mau menunggu dari situ udah lama ya udah gitu loh Kalo menurut aku Ya dia karena Mungkin jahatnya gitu ya Kayak kita tuh udah nempatin di luar Tapi ada yang tiba-tiba nempatin Kayak Apa sih Apa sih Mungkin dateng-deteng sini Mungkin Kita gak ada permisi Gitu Ya Karena kita gak lihat juga Ini orang-orang Bener ini buat temen-temen Jangan sompral Kalo mau masuk ke tempat apapun Kayak gimana pun Baca Bismillah Ucapkan salam Setidaknya kita permisi Setidaknya kita permisi Setidaknya kita permisi Tempat apapun Karena Kita itu tiba-tiba dagingan Kita gak tau Mereka ada Ada dimana Dari mana Malah nyatah gimana Yang penting kita harus Terjaga etik Jaga sikap Gak usah mau main kasar-kasar juga Terus juga jaga perusahaan Perusahaan itu penting banget Penting Pernah gak sih kalo Kosan kotor Terus tiba-tiba suka ada yang ingetin Ingetin gimana Gak ingetin Kadang ada aja gitu Kalo kan Pokoknya bersih-bersih nih Gitu ya Engga Jadi kayak Mereka tuh dibeli gue kayak Udah-udah Udah Udah Oh ada situ Panggil katanya Kalo itu Wih disini ada tempat nih Autor Jadi kayak Mereka tuh suka tempat yang kotor Lembab Gelap Gelap Kalo berapa Selalu 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 Tadi tuh Mungkin ada kecil lainnya Yang Lalu Lalu Cuman lewat-lewat aja sih Kayaknya Tiba-tiba lewat Tiba-tiba ngul Kalo Kalo Gila sendiri tuh Bisa ngelaskat itu Bisa udah kecil Atau Pas Gimana Nah Itu kan Lalu Jadi Kadang kayak Tempat ini Gak enang kurangnya Udah Dulu tuh pas kecil Udah gini-gida aja Pas mulai Udah Keren belantau Itu udah Mulai Kenapa ya kok Tiba-tiba jadi Berjumpa Sensitif? Sensitif lagi Ternyata, pas aku tanya ke teman aku Kenapa ya? Kalau kita semakin mendekatkan diri kepada yang mampu asal Kayak kita tuh, region berimbang Itu akan semakin panjang Sepanjang sih? Bukan Gimana? Itu acara lagi Itu beda acara ya? Oke Mungkin ada pesan-pesan untuk Sokotasia yang baru datang? Pesan saya sih Kalian kalau ke tempat apapun itu Meskipun tempat itu rame, terang Meskipun itu siang, malam Kalian harus sopan Pertama, jaga sikap Editor kalian itu harus dijaga banget Dan salam Jangan lupa-lupa Jangan lupa jaga kebersihan Iya kan? Dan salam Oke Sokotasia Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Channel YouTube Isit Asia Malang Ngobrol bareng mahasiswa